ya jadi ini contoh data entry nya ya untuk fuel jadi ini selama satu tahun ya record selama satu tahun atau data seperti ini ini data selama satu tahun data entry nya seperti Excel biasa ya jadi ada kode unit pengisian fuel dan jumlah fuel nya ya ini jumlah fuel nya jadi kurang lebih seperti itu data entry nya yang bagus adalah raw data jadi bisa kita modifikasi laporan seperti dashboard yang ini ya ini contoh dashboard yang online ya ini yang di Excel untuk Excel mungkin gambar ikon unitnya tidak ada ya kalau untuk Excel jadi untuk Excel kemungkinan besar akan tablos saja dia kode unit jadi kurang lebih konsepnya seperti ini kalau di klik akan terpilter otomatis ya kalau untuk yang online seperti ini ya begini ya tampilan online seperti ini jadi konsepnya kurang lebih seperti ini oke akan dibuatkan pop-up skor nya ya pemakaian per hari pemakaian per bulan rata-rata total fuel yang di supply atau pemakaian pemakaian fuel dan sisa stock fuel jadi seperti itu kurang lebih itu bisa dibikin seperti ini juga bisa jadi bisa custom ya jadi pada intinya untuk metode entry nya adalah kurang lebih seperti ini untuk data entry nya oke sedikit gambaran ya oke sedikit gambaran ya oke